Mouse gaming wireless dengan bahan magnesium alloy pertama dari brand lokal Vortex Series Inno X2M Gue sangat beruntung dikasih kesempatan buat nyobain dan nge-review mouse mantep yang satu ini cuy Gue saranin kalian siapin dulu nih snack atau minuman Soalnya video ini tuh bakal cukup panjang ya Karena dengan satu mouse ini, itu bakalan banyak yang gue bahas di video ini Jadi gak pake lama lagi, ayo kita bahas mouse yang satu ini bareng-bareng Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy Dan di video ini gue mau ngebahas mouse gaming wireless terbaru dari Vortex Series Yaitu Vortex Series Inno X2M Untuk penamaannya jangan terkecoh ya Karena walaupun ini namanya Vortex Series Inno X2M Dia itu bener-bener kayak semacam produk yang berbeda dari Vortex Series Inno X2 Dari mulai ukuran sama shape, si Inno X2M ini beda sama Inno X2 Jadi jangan pikir kalo Inno X2M ini itu turunan dari Inno X2 Dan pastinya ini juga bukan Inno X2 versi magnesium alloy Dan juga bukan Inno X2 versi 4K atau 8K ya Karena kalo misalnya Inno X2 yang versi 4K atau 8K, itu udah ada sendiri Jadi anggap aja si Inno X2M ini itu mouse yang atau produk baru yang terpisah dari Inno X2 ya Bener-bener beda dan gak ada samanya sama sekali Ya mungkin kecuali spek-spek flagship mouse gaming jaman sekarang Nah tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal mouse-nya Gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya Jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapet si unit mouse-nya Dapet grip tape Dapet extra fit PTFE yang berupa dot skates Dapet kabel type C paracord Dapet dongle 2.4 GHz bareng sama USB extender Sama pastinya dapet user manual Oke, jadi Vortex Series Inno X2M saat ini adalah mouse gaming wireless Dengan bahan magnesium alloy pertama dan satu-satunya dari brand lokal Secara desain dia itu mirip banget sama mouse magnesium alloy lain kayak WL Mouse Beast X Tapi ada beda di pattern bolong-bolongnya Yap, mouse ini tipe yang bolong-bolong gitu Dan bolong-bolongnya ini tuh gak nanggung-nanggung cuy Bener-bener gede-gede banget lobangnya Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum pernah sebelumnya pake mouse yang bolong-bolong Ini pasti bakal butuh adaptasi sih Karena yang pertama, lobangnya itu gede-gede banget Dan yang kedua, karena dia itu bahannya pake magnesium alloy dan bukan plastik Jadi untuk ujung-ujung si lobang-lobangnya ini Itu kerasa lebih rigid dan lebih solid dibanding kalau misalnya mouse plastik Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian pegang itu Kerasa si ujung-ujungnya tuh agak sedikit lebih tajem dikit Sebenernya gak tajem sih Cuman karena mungkin si magnesium alloy ini lebih padat gitu ya Lebih solid dibanding plastik gitu Jadi rasanya tuh lebih kerasa gitu bagian sudut-sudut dari si lobang-lobang yang gede ini cuy Nah, pertama kali gue megang mouse ini Hal ini tuh cukup kerasa dan jujur agak sedikit ngeganggu Tapi ya setelah adaptasi beberapa hari pake mouse ini sih Sekarang sih rasanya udah gak sesignifikan itu Dan udah mulai kayak yaudah aja kayak mouse pada umumnya gitu Jadi ya pastinya butuh adaptasi tuh Sama mouse dengan form factor yang bolong-bolong kayak begini Untuk shape-nya dia itu ambidextrous dengan ukuran medium size ya Dan kalau dibanding sama semua mouse gaming yang gue punya sekarang Dia itu ukurannya hampir sama kayak Fantech Helios 2 Pro Which is ukuran yang buat gue pribadi itu sweet spot Jadi dia itu gak gede tapi gak terlalu kecil juga Ya pas di tengah-tengah gitu lah Jadi menurut gue cocok banget buat segala macem grip ya Bisa dipake palm grip, bisa fingertip grip, bisa claw grip Intinya dengan shape dia yang ambidextrous dan ukurannya yang medium size Mouse ini punya fleksibilitas tinggi secara grip Untuk tombolnya khususnya side button-nya ini buat gue enak banget Dia itu solid, gak kerasa ada pre ataupun post travel Jadi kalau dipake buat gaming atau sekedar buat daily driver aja itu enak banget Nah tapi untuk switch klik kanan kirinya Ini dia itu pake KLGM8 Which is sebenernya switch yang bagus ya Dia itu bisa sampe 80 juta klik Dan memang udah sering juga dipake sama mouse gaming flagship yang lain gitu Cuman salah satu trait dari switch KLGM8 itu tuh Dia switchnya agak sedikit lebih berisik dibanding switch lain Dan ditambah lagi ibaratnya kayak misalnya keyboard plastik versus keyboard aluminium gitu ya Dengan switch yang sama itu kan pasti suaranya lebih keluar dan lebih kenceng gitu ya Kalau misalnya dipakein di keyboard yang aluminium Nah di mouse ini tuh mirip-mirip konsepnya Jadi si KLGM8 ini ibaratnya udah kenceng nih ya suara kliknya Dan dia itu ketemu lagi sama frame mouse yang pake bahannya magnesium alloy Which is logam juga Ya tau sendiri lah jadi gimana switch yang suaranya udah kenceng Ketemu sama bahan logam yang bisa bikin resonansi Jadi bikin suara switchnya lebih kenceng lagi Jadi ya cukup berisik sih untuk switchnya Dan ini pasti bakal jadi pertimbangan ya Buat kalian yang lebih suka switch mouse yang agak lebih kalem gitu Kayak misalnya Huano Blue Shell White Dot gitu Tapi secara feel sih ya Buat gue yang pernah daily driver pake mouse yang switchnya KLGM8 juga Gue tetep suka karena dia itu kerasa lebih tactile Untuk scroll wheelnya dia standar ya Pake TTC encoder dan kayaknya sih pake TTC gold ya Cukup tactile dan gak kerasa kendor sama sekali Jadi udah enak lah ya buat dipake buat lompat-lompat di game FPS Tombol DPI-nya ada di bawah dan ini bisa cycle DPI default ya Tapi tetep DPI-nya itu bisa disetting via software Mouse feednya udah pake PTFE pastinya ya Dan untuk surface area-nya luas Jadi enak buat gliding di mousepad standar Gue gak ada komplette sama sekali Nah untuk bobotnya Inno X2M ini enteng banget cuy Dia itu cuma ada di 46 gram doang Yang mana bikin dia itu mouse gaming terenteng Yang gue punya sekarang Dan mungkin ini bisa jadi senteng ini Karena dua faktor ya Yang pertama dia itu bahannya pake magnesium alloy Dan bukan pake plastik Dan yang kedua Dia itu bolong-bolongnya agresif banget ya Dan ini keliatan banget Jadinya kayak bahan gitu ya Buat bobotnya itu bisa berkurang banget Karena ya bahan yang dipake Buat frame mouse ini gak sebanyak Kalo misalnya dia itu full solid Dan gak bolong-bolong kayak begini Untuk sensornya udah pasti lah ya Dia itu pake Pixar PAW-T395 Which is ya standarnya mouse gaming flagship jaman now gitu Dan untuk polling rate-nya Dia itu secara default 1000Hz Tapi bisa dinaikin by software Jadi 2000Hz, 4000Hz, dan bahkan 8000Hz cuy Dan enaknya si Inno X2M ini Buat naik ke 2000, 4000, ataupun 8000Hz Itu gak perlu dongle khusus yang gede Dan bikin repot itu Cuma pake dongle biasanya dia aja Dan dia itu udah bisa naik sampai 8000Hz cuy Gak ngeribetin sama sekali Dan untuk software-nya Itu dia bukan pake software kayak mouse gaming pada umumnya Dia itu software-nya pake QMK Which is web-based ya Jadi udah enak banget Gak perlu download-download Dan fiturnya juga ya lengkap lah ya Bisa atur tombol, atur DPI, atur makro, atur polling rate Standarnya software mouse gaming lah ya Tapi enaknya ya dia web-based Untuk koneksinya si Inno X2M ini udah triple mode Which is artinya dia itu bisa wired pake kabel Type-C Bisa wireless pake dongle 2.4GHz Dan bisa juga pake Bluetooth Cuman sayangnya dia itu gak ada kompartemen khusus Buat naruh si dongle wireless-nya Which is sebenernya gak masalah ya Karena dengan gak adanya kompartemen khusus Bikin build quality dan overall apa ya Kayak semacam frame dari mouse ini tuh Lebih solid dan lebih rigid lagi Gak ada creaking sama sekali Nah sekarang gue mau bahas soal pemakaian pribadi gue Terhadap si Vortex Series Inno X2M Jadi menurut gue pribadi Vortex Series Inno X2M ini punya premis yang sangat amat menarik Eksekusi pemakaian bahan magnesium alloy-nya Menurut gue ini cukup sempurna sih Jadi selain bikin mouse-nya itu enteng banget Dia itu juga bikin build quality-nya Jadi solid dan rigid banget cuy Bener-bener kalo misalnya dipencet-pencet itu Gak kerasa ada creaking sama sekali Dan kayaknya memang karena Ya bahannya itu udah Jauh levelnya di atas bahan plastik gitu ya Udah bisa dibilang metal gitu Jadi kalo dibanting pun rasanya kayaknya Gak bakal kenapa-kenapa sih Cuman memang karena dia itu logam gitu ya Jadi kalo misalnya kalian taruh mouse ini di ruangan ber-AC Itu dia bakalan surface-nya itu dingin Tapi gak jadi masalah lah ya harusnya Dan karena dia itu bahannya pake magnesium alloy Jadi harusnya secara finishing catnya itu Itu beda dari mouse plastik pada umumnya Jadi secara teori nih ya Harusnya mouse ini kalo misalnya dipake secara berat gitu ya Selama mungkin berapa bulan ke depan Itu gak bakal shine untuk si finishing di bagian klik-kliknya yang biasa shine gitu Kalo misalnya mouse-mouse biasa gitu Kalo udah dipake yang berat banget Yang udah sering banget itu kan biasanya kayak mengkilat-mengkilat gitu kan Di bagian kliknya karena ya jari-jari kita tuh berminyak atau keringet gitu Dan harusnya juga bakal susah baret-baret Jadi ya secara build quality, secara finishing gitu ya Ini udah top banget sih Untuk sensor dan polling rate juga gue udah tes main kompetitif di Valorant Gak ada masalah sama sekali Gak ada stutter, gak ada masalah nge-lag sensornya Dan walaupun nyalain polling rate 4K atau 8K-nya via website Itu aman-aman aja ya Gak ada miss input sama sekali Cuman nih ya setelah ngetes dan adaptasi terhadap mouse ini selama beberapa hari Gue ngerasa kalo dibobot segini Itu mouse ini tuh buat gue pribadi nih ya Itu keentengan cuy Gue ngerasa aim gue itu berantakan banget Dan susah banget dikontrol pas pake mouse ini Gue sebenernya udah pernah bilang ya Kalo sweet spot gue buat mouse gaming itu diantara 54-59 gram Tapi secara teori ya gue mikirnya ya Yaudah lah bedanya gak sampe 10 gram ini Toh gak bakal sesignifikan itu rasanya gitu Ternyata gue salah dan ternyata sebeda itu cuy Gue ngerasa gue itu gak bisa adaptasi terhadap mouse ini Terutama karena mousepad dan dashmate yang gue punya Itu semuanya surface-nya pake surface speed Gak ada yang surface-nya control Jadi mah udah sensornya kenceng Bobotnya enteng Ketemu sama mousepad yang surface-nya speed Udah dah kelar Jadi buat gue pribadi Mungkin akan lebih optimal kalo misalnya mouse ini tuh ketemunya sama mousepad Yang bahannya atau surface-nya itu control Jadi kayak pake bahan jacquard gitu misalnya Karena kalo pake mouse ini di mousepad yang surface speed Itu kayak Mouse ini tuh kayak kesetanan gitu Padahal gue mainnya itu cuma di DPI 800 cuy Tapi nih ya Bukan berarti artinya mouse ini tuh kurang Justru sebaliknya Ibaratnya itu kalo misalnya kalian beli mouse ini Kalian itu beli senjata yang udah bagus banget nih ya Tinggal kalian aja nih Sebagai pemain Sebagai player gitu ya Sebagai pengguna mouse ini Yang harus latihan buat Jadi layak pake si senjata yang bagus banget itu Karena ya Sebagus-bagusnya mouse tergantung pilotnya cuy Paling ada satu hal yang bisa gue bilang secara objektif Tentang mouse ini Yaitu Bobotnya itu lebih berat di bagian depan mouse-nya Mungkin ini karena ya Mesinnya itu ditaruh di bagian depan mouse-nya Dan baterainya kayaknya sih Kalo gue liat Ditaruh di bagian tengah mouse-nya Dan di bagian belakang mouse-nya tuh kayak Kopong aja gitu Gak ada apa-apaan Cuma logo doang Ya jadinya nambah satu hal lagi ya Buat kalian untuk adaptasi Dan nge-master mouse yang satu ini Karena gue yakin Kalo misalnya kalian bisa nguasain mouse yang satu ini Dengan segala fitur Dan keunggulan yang dia punya Dengan polling rate yang bisa up to 8000Hz juga gitu ya Itu pasti bisa bikin gameplay kalian secara overall Itu improve secara drastis cuy Nah, Vortex Series juga ngerilis mousepad baru Bareng sama si Vortex Series Yino X2M ya Ini mousepadnya namanya Urban Jadi dia itu poron mousepad Untuk surface-nya dia itu pake polyester Seperti biasa Jadi kayak surface-nya tuh mirip-mirip Kayak mousepad dan desmat pada umumnya Cuman bagian bawahnya Itu dia pake bahan poron Jadi selain dia itu bakal nempel di meja kalian Dan gak gampang gerak sekeras Apapun kalian nge-flick atau nge-aim gitu ya Dia itu jadi lebih empuk juga untuk surface-nya Jadi secara teori Itu kalo misalnya kalian pake buat main game Yang berjam-jam yang lama gitu ya Itu bisa bikin lebih relax tangannya Dan gak cepet pegel Karena kan ya Kalo misalnya kita lagi main yang kompetitif gitu Biasanya Tangan kita tuh kayak bertumpu yang lebih kenceng gitu Dengan permukaan poron ini Harusnya karena dia itu lebih empuk gitu ya Dibanding mousepad dan desmat pada umumnya Jadi harusnya secara teori sih Bisa bikin lebih relax Jujur ini desainnya tuh Vibes Neuer N1X banget cuy Jadi kayak mirip banget desainnya Sama konsep desmatnya si Neuer juga Nah, Vortex Series Inno X2M ini Sebagai mouse gaming wireless magnesium alloy pertama Dan satu-satunya dari brand lokal Itu dibanderol dengan harga Rp 1.190.000 Dan untuk mousepadnya Ini harganya ada di Rp 299.000 Dan artinya Si Vortex Series Inno X2M ini Menjadi mouse gaming wireless lokal Paling mahal Ngalahin Fantech Helios 2 Pro secara harga cuy Dan menurut gue untuk harganya tuh Masih masuk akal ya Karena dia itu ngalahin si Helios 2 Pro di hampir semua aspek gitu Bahannya magnesium alloy Bobotnya lebih ringan Polling rate-nya lebih tinggi Bisa up to 8KHz ya 8000Hz Dan untuk achieve 8000Hz itu Itu nggak perlu repot-repot pake dongle khusus Dan dia itu software-nya udah web-based cuy Paling ya ada satu hal yang bisa gue bilang kurang ya Dari si Inno X2M ini Yaitu Varian warnanya cuma satu Yaitu si silver ini Cuma jujur ya ini silvernya keren sih Keliatan kayak bikin vibes mouse ini tuh Premium dan mewah gitu keliatannya Nah buat kalian yang tertarik untuk upgrade gameplay kalian Dengan beli mouse yang satu ini Linknya udah gue taro di deskripsi di bawah Beserta link ke mousepad barunya Vortex Series juga Oke paling segitu aja untuk review singkat gue Terhadap Vortex Series Inno X2M ya Mouse magnesium alloy pertama Dan satu-satunya dari brand lokal untuk saat ini ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian Itu bisa keracunan dan beli Mouse gaming mantep yang satu ini Karena gue Kalau misalnya kalian suka videonya Silahkan like dan kasih tau ke temen-temen kalian Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya Silahkan kasih tau ke gue Jangan lupa untuk subscribe Supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media gue Yang udah gue taro di deskripsi di bawah Itu aja untuk videonya Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir It's been my Tommy And as always Peace out I'll see you next time